Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Kali ini kita kedatangan salah satu Alumi 2011 dari jurusan manajemen ya, Fennya? Iya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran, Feni Alpunsiak Katimko. Asalnya dari mana, Fen? Dari, aslinya dari Merauke, Papua. Oke, boleh dong perkenalan dulu, Feni. Aku SMA-nya dari SMA Negeri 1 Surui, itu di Papua. Terus aku dulu jurusan IPA, tapi kuliahnya masuknya ke ekonomi. Aku ambil tahun 2011 manajemen pemasaran. Sekarang Puji Tuhan jadi staff di Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. Wow, kantor Bank Indonesia Provinsi Papua. Iya. Fen, eh, ada yang menarik nih. Jauh-jauh dari Papua, kuliah ke Jakarta, kerja balik lagi di Papua. Itu gimana, Fen, ceritanya? Boleh dong di-sharing? Jadi dulu aku tahu IBS itu. Aku tahu IBS itu dari bapak aku ya. Jadi di depan IBS itu kan ada LPPI. Nah, dari LPPI itu, bapak aku tuh pendidikan di situ. Karena kebetulan bapak aku di Bank Pembangunan Daerah BP di Papua. Terus ternyata di belakangnya ada kampus. Terus kata bapak, itu kampus kayaknya bagus, terpencil. Anaknya kayak kalau kuliah di kota besar di situ, Alman. Ya udahlah, dikirimlah aku ke situ kan, kuliah. Terus kosanku tuh juga di sekitar situ. Emang sih IBS itu, apa ya, kembang mungkin ya, nuansanya itu enak gitu. Kayaknya sekarang juga dia masih enak. Jadi aku kuliah di situ. Terus lulus. Ada pembukaan penerimaan pegawai BI. Jalur PCS. Jalur staff. Nah, aku daftar. Puji Tuhan, aku lolos. Kalau dari jalur aku ya, jalur PCS itu, kita dari awal sudah nentuin mau penempatan di mana. Jadi, aku pilih penempatan Jayapura langsung. Kayak gitu. Makanya aku bisa ada di Papua, tempatannya. Wow, asik ya. Kuliah di Jakarta, habis itu liburan. Habis liburan, begitu ngelamar kerja langsung ke BI ya. Pantap. Iya. Fen, Fenny kan Angkatan 2011. Kita sama ya, Fenny. 2011 itu dari dulu kita kuliah. Ingat nggak sih, emang dari dulu tuh IBS nggak pernah ngerima mahasiswa banyak. Setuju nggak? Dan dari mana-mana tuh ada, bener nggak sih? Iya, aku Angkatan 2011 itu, aku sama Daru dari Papua. Dari Timur, itu dari Kupang juga ada. Iya kan? Ada Kika. Sahabat kita. Marco. Iya. Marco. Dari Manado ada K. Kan maksudnya, maksudku aku jadi nggak merasa sendirian gitu loh. Kayak di kampus tuh ternyata ada teman-teman dari Timur juga. Bener, bener. Dan anak-anak dari Timur tuh pintar-pintar semua ya. Pintar-pintar semua loh. Iya. Iya sih. Aku kayak dulu termasuk yang lain tuh kece-kece semua nggak sih? Sama, Fenny juga kece lah. Kalau nggak kece nggak di BI dong sekarang dong. Bener nggak sih? Iya sih. Eh, nggak tau ya. Oke. Fen, ngobrol-ngobrol nih. Dulu kan memang kita di kampus tuh sedikit. Dan gitu teman-teman kita juga. Walaupun sedikit. Tapi sifatnya kayak kekeluargaan gitu. Bener nggak sih? Nggak ada yang ngebedain sama yang lain gitu ya. Nah. Iya. Nggak ada. Masih ingat nggak sih, Fenny? Apa yang paling berkesan dan paling diingat dari IBS? Banyak sih ya. Kita tuh. Maksudnya. Karena mungkin karena nggak banyak ya orangnya ya. Jadi kita tuh kayak seangkatan tuh saling kenal. Kayak gitu. Terus aku tuh paling ingat. Kita tuh kalau ke kampus pakaiannya rapi kan. Jadi kalau misalnya ada orang dari luar kampus lain datang. Oh ini ketahuan nih. Ini bukan anak IBS. Betul. Pasti kan. Iya kan. Kalau nggak rapi dikeluarin dari kelas. Disapa nih kayak gitu. Tapi untung banget waktu itu bisa pakai jeans hari Jumat ya. Iya bener-bener. Beruntung kita. Tapi itu menurut. Menurutku ada bagusnya sih. Jadi kayak di kantor itu udah terbiasa. Kayak udah terbiasa emang berpakaian rapi. Nah terus Fen mau nanya nih. Masuk BI. Kan penuh perjuangan tuh pastinya. Betul nggak sih? Iya. Nah masuk BI penuh perjuangan. Gimana Fen sekarang di BI? Enak banget apa enak aja atau gimana itu? Eh tapi dulu tuh aku tuh sebelum kuliah di IBS. Aku nggak tahu BI itu apa. Aku pikir kayak bank umum lainnya. Ternyata setelah masuk baru tahu. Ternyata BI itu bank sentral tugasnya beda dengan bank umum. Nah jadi kayak pikir. Aslilah masuk situ susah. Apalagi dulu kan yang dibuka jalur PCPM. Itu susah banget. Tapi PCPM kalau PCPM kan gajinya beda dikit. Enggak londro jauh loh. Masa sih? Cuman kan makmur banget ya di BI ya. Di BI itu kesehatannya terjamin. Oh iya dong pasti dong. Boleh dibilang. Selain itu cukup. Cukup. Cukup buat bolak-balik Jakarta-Papua 8 kali sebulan. Iya betul ya? Enggak cuy. Cukup. Alhamdulillah ya. Iya. Tadi Fen sekarang BI itu di bagian apa Fen? Aku di Moneter. Di tim pengembangan ekonomi. Wow. Wow. Keren banget. Dulu inget banget pas magang tuh ya. Disuruh megang Moneter. Nggak ada yang ngajarin loh. Terus selalu presentasi belajar. Diinget banget Moneter. Nah sekarang IBS tuh lagi bergerak di bidang digital. Jadi semuanya sekarang ekonomi digital. Udah gitu sistem keuangan digital. Ada banyak tambahan mata kuliah-kuliah. Mata kuliah-mata kuliah baru. Keren. Desain thinking. Udah gitu ada cyberpand. Sekarang keren ya. Keren banget loh. Itu sekarang dibutuh. Dibutuh kok gitu? Dibutuh kan ya. Apalagi lu tau, lu tau dulu. Soalnya sekarang kan corona nih. Jadi apa-apa kita tuh harus serba digital. Bener banget. Jadi emang. Jadi kayak emang sekarang tuh lagi diarahin semua ke sana. Kayak diarahin untuk apa-apa serba digital. Kayak meeting aja sekarang via Zoom. Orang gak ketemu. Iya kan. Apa-apa presentasi via Zoom ditayangin aja. Kayak emang harus pintar di bagian itu. Promosi apa-apa sekarang online. Betul sekali. Festival-festival gak ada. Jadi harus bener-bener pintar di ini. Digital sekarang. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Kalau di Papua sekarang kayaknya udah zona merah ya Fenn ya. Banyak kayak di sana. Iya. Terus gimana Fennnya udah WFO atau masih WFA. Atau gimana pembagiannya di BI sana. Tapi kita tuh masih WFH, WFO. Jadi memang ada beberapa tim yang critical itu emang masuk. Tapi yang masih bisa kerja dari rumah. Itu emang kerja dari rumah. Jadi memang disesuaikan. Jadi kita belum benar-benar semuanya masuk. Sama kok sama. Di kita juga gitu Fenn. Fenn ngomong-ngomong soal Bank Indonesia. Dulu pas belum masuk pasti terkesan luar biasa. Pas udah masuk gimana sih Fenn? Aku sih keren ya di BI maksudnya. Kita tuh banyak. Banyak yang kita urus. Maksudnya kayak aku di pengembangan ekonomi ya. Jadi aku tuh misalnya ada monitor itu ada dua. Ada statistik. Ada statistik sama pengembangan ekonomi. Nah jadi nanti dari statistik nih. Itu mereka ngasih data kan. Keluar data. Keluar data ini kita lihat. Apa yang mempengaruhi inflasi misalnya di suatu daerah. Misalnya di Papua dia mempengaruhi inflasi itu cabe. Terus nanti di tim aku ini apa yang harus kita lakukan supaya inflasi itu gak terlalu tinggi. Jadi misalnya kita bentuk kluster kayak gitu. Kita bina nih petani-petani cabai supaya cabai itu gak terlalu naik. Terus misalnya nih inflasi naik kan menjelang lebaran hari raya kayak gitu. Itu kita adain pasar tani. Jadi supaya kita bantu nih yang dari petani yang langsung untuk memotong jalur distribusi. Jadi mereka jualan kita sediakan tempat mereka jualan supaya harganya lebih murah. Supaya menekan inflasi. Kayak gitu. Jadi dan itu berubah-berubah sih. Maksudnya kita harus mengikuti zaman kayak banyak yang harus dipelajari. Dan lebih luas ini ya. Apa yang harus dikerjakan itu. Kayak aku kemarin itu melihat di Papua ya. Potensi di Papua kan kopi nih. Sekarang kayak kopi lagi naik daun. Dua tahun lalu itu kita tuh ngadain festival kopi. Sampai kayak gitu kerja BI. Maksudnya mengangkat apa nih di daerah ini yang bisa diangkat. Kayak gitu. Jadi kita ada yang festival kopi. Seru banget, seru banget. Oh gitu. Iya, iya, iya. Sekarang kopi Papua Bomo Money itu kalau gak salah. Bomo Money. Bomo Money ya. Itu yang terkenal. Wah itu kopinya legend sih. Keren, keren. Tapi ini ya fannya berarti ya. Berarti BI itu tidak serta-merta ngurusin moneter itu artinya. Gimana sih cara ngatur uangnya supaya gak terbanyak beredar. Malah lebih banyak ke event-event gitu ya. Jadi ada unit-unitnya sendiri loh. Oh gitu. Jadi ada nih yang bagian unit SPPUR ya. Itu dia mengatur tentang uang beredar. Tentang uang lusuh. Kayak gitu juga. Itu salah satu tugas BI. Kayak jadi kayak kita narik uang lusuh. Kita edarin uang yang bagus. Jadi emang banyak ada beberapa fungsinya masing-masing. Kayak gitu. Ini menarik nih. Dulu kan kalau misalnya pas kita belajar. Kita kenal namanya velocity of money ya gak sih. Jumlah uang kreder. Cara ngitung. P kali CT apa gitu kan. Lupa deh itu apa. Aku udah lupa. Nah cuman gini fan. Menarik ya. Maksudnya kita kan dari dulu tuh gak pernah tahu. Gimana sih mekanisme penarikan uang lusuh. Yang ada di pasar gitu. Terus diganti baru. Terus sebenarnya gimana gitu. Karena kan gak gampang nih. Masih mau ditanyain ke satu-satu. Eh ada uang lusuh gak ada uang lusuh kan. Gak mungkin kan. Itu gimana mekanismenya. Apalagi di Papua itu kan. Maksudnya kan. Mungkin kalau Jayapura kota lebih mudah lah ya. Tapi kalau misalnya sampai di Losok dan lain-lain. Itu kan agak gampang. Gimana fan caranya BI buat narik uang lusuh. Kalau itu di fungsi. Ini ya. Ada kakak-kakakku di kasir. Ada teman-temanku. Jadi di situ tuh yang kerja semua cowok. Gak boleh cewek. Karena emang kerjanya lebih keras ya. Maksudnya mereka tenaganya juga. Pikirannya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka narik daerah nih. Apalagi Papua terpencil ya. Kayak misalnya di Wamena Pegunungan ya. Pegunungan Bintang kayak gitu. Itu yang jalannya susah diakses. Gak ada jalan darat. Atau ada jalan tapi susah. Dan risikonya lebih tinggi. Karena bawa uang kan. Itu emang BI bener-bener nyediain. Misalnya kita sampai charter pesawat. Bawa duit bagus nih ke sana. Terus tukar sama uang jelek di sana. Jadi kayak kita kas keliling ya. Ya kas keliling untuk narik uang jelek itu. Jadi masyarakat di sana tuh nuker-nuker duitnya. Sama nanti dikasih sama uang yang bagus. Kayak gitu. Terus nanti kita ada punya. Kayak lihat misalnya daerah ini kayaknya rusuh nih. Ayo kita berangkat kayak gitu. Sampai kayak gitu sih. Gila ya. Seperti itu ya Fener. Iya. Berarti beneran sampai nyakit. Jadi. Sampai nyakit. Sampai nyakit. Terus nuker-nukerin uang. Di samperin itu. Iya. Distrik segala macem gitu ya. Iya. Sampai begitu. Karena memang uang semua orang itu punya hak untuk megang uang bagus kan. Dan memang harus. Karena uang gitu loh. Kayak uang itu kan. Kayak dolar aja tuh dijaga banget gitu. Rupiah juga. Makanya kita tuh selalu ngeluarin. Kayak 5J jangan di sobek. Jangan di hektar. Kayak gitu. Supaya rupiahnya tidak banyak dicetak gitu ya. Iya. Terus lain itu ya. Misalnya kalau di satu daerah nih. Kekurangan uang kecil ya. Itu bisa jadi harga-harga naik. Kan. Gak ada kembalian nih. Yaudah lah. Misalnya yang harusnya 15. Karena gak ada 5.020. Jadi untuk menjaga kayak gitu juga. Wow. Bisa ditentukan seperti ini kan. Iya karena pasar misalnya nih. Iya kayak. Misalnya banyak beredar di. Mana uang 50 sama 100 ribu. Gak ada uang kecil kan. Maksudnya kayak mereka mau kembalian. Daripada susah digenapin aja. Rugi bandar dong berarti ya FN. Iya makanya memang harus dijaga sih. Peredaran uang. Di BI menarik ya. Terus pas magang juga menarik. Dulu kalau tidak salah ingat. Tempat ada cerita FN mau ke Freeport. Bener ya sih? Aku magang di sana. Magang di Freeport. Berapa lama FN? Dan apa yang FN dapat dari sana? Aku magang 2 bulan. Aku waktu itu magang di SDM. Di SDM? Wow. SDM-nya. Terus dapet apa aja di sana? Aku ngurusin beasiswa. Beasiswa anak pegawai. Beasiswa orang asli. Beasiswa pendidikan atau gimana FN? Iya beasiswa pendidikan. Keren-keren. Jadi. Iya aku magang 2 bulan. FN bener. FN ini kuliah di BS itu susah gak sih? Susah tapi enak. Maksudnya gini. Aku tuh mikirnya dosennya tuh bener-bener. Menilai kita berdasarkan kemampuan kita. Bukan hanya karena kita datang. Terus dia lihat oh ini anak sering masuk. Sering hadir. Jadi aku kasih nilai bagus. Enggak. Jadi benar-benar nilai kamu itu harus bagus. Sesuai kemampuan kamu. Jadi aku merasa kalau lulusan-lulusan IBS itu yang benar-benar memang mampu. Dan nilainya tuh memang sesuai sama kemampuan dia. Jadi kayak gak ngasal-ngasal aja nilai keluar langsung gini. Enggak. Bener-bener kalau kamu dapat nilai segitu. Ya karena kamu pantas. Gitu. Yang aku ini sih. Jadi kayak memang susah. Aku ingat dulu ada dosen kita yang udah meninggal. Siapa ya? Pak Atman. Yang anaknya IBS. Pak Atman. Iya almarhum Pak Atman. Aku ingat banget dulu semester satu Pak Atman ngomong kayak gini. Kamu kalau sama diri kamu itu harus keras. Jadi kayak kita tuh harus keras sama diri kita. Maka lingkungan itu akan melunak sama kita. Tapi kalau misalnya kita lunak sama diri kita. Lingkungan kita itu akan keras sama kita. Wow. Jadi kayak aku ingat banget sumpah itu semester satu. Semester satu. Jadi kuliah 2011. 9 tahun lalu. Kata-kata itu masih sekarang luar biasa. Almarhum legend banget. Luar biasa sih. Iya. Almarhum ngajarin matematika ya kalau gak salah. Enak banget Fen. Statistik, matematika ekonomi. Perbankan Syariah beliau ngajar. Udah gitu manajemen resmi. Najemen ngajar juga. Wah baik banget. Tapi yang aku. Luar biasa sih. Kalau aku yang terkesan dulu itu. Aku sempat diusir dari kelas sama beliau. Itu manajemen Syariah. Ah dulu kalau sama saya radi. Tapi Alhamdulillahnya nilaiku sama saya tinggi anakku. Senang banget sih itu. Mirip banget gak sih. Dasan-dasan kita tuh luar biasa. Membentuk kita jadi kayak gini. Betul banget. Betul banget. Itu sih bener sih. Banyak juga alumni yang bilang. Katanya institusi yang baik itu adalah institusi yang bisa menampung banyak orang dari segala latar belakang. Di dalam ditempa. Begitu udah keluar dia jadi seseorang. Bener gak? Iya. Karena percuma kalau misalnya kita masuk institusi yang bagus nih. Ada yang bilang kayak gini. Kak Dewa bilang kayak gini. Kalau institusi bagus. Kak Dewa keren sih. Keren banget sih dia. Institusi yang bagus. Atau misalnya institusi negeri. Dia nerima nih dari awal disaring. Yang diterima yang bagus-bagus. Kalau begitu keluar mereka bagus juga. Ya udah biasa aja. Bener ya sih. Karena udah kayak emang ter-label gak sih? Iya bener. Tapi kemarin baru-baru ini Prof Renat Kasari bilang. Katanya di institusi yang bagus tuh dosen yang bisa ngajar cuma sekitar 2% loh. Itu Pak Renat Kasari yang bilang. Akhirnya aku dari tadi nge-highlight dosen-dosen kita tuh emang bener-bener mereka tuh bukan cuma ngajar kita ya. Tapi beneran mendidik ya. Iya. Perilaku kita. Betul. Perilaku. Ngasih pesan ke kita. Sampai kita tuh sampai sekarang gak inget. Padahal 9 tahun lalu. Itu kayak udah terbiasa dari kuliah. Betul. Betul banget. Betul banget. Kebiasaannya tuh melatih kita buat punya habit yang baik ya. Ketemu senyum. Ketemu sapa. Kayak gitu. Sama senior juga. Seniornya baik-baik ya Ben. Iya. Senior kita baik-baik. Dan pinter-pinter banget. Apalagi astus-astus. Setuju gak sih? Iya. Setuju. Aku dulu juga ikut paduan suara di kampus. Itu juga. Kan dulu senior. Sempat senior kan. Itu yang membaik-baik banget. Justru kita dari paduan suara juga. Mereka ngasih kayak tips belajar. Atau apa. Jadi bukan hanya sekedar ekstra kulikuler gitu. Kita mendapat keluarga dari ekstra kulikuler itu. Setuju. Kan ada aku juga. Oh iya ya. Kita seanggota. Setim. Setim. Tapi kalau diceritain tuh banyak banget pengalaman-pengalaman baharik. Pas kita kuliah dulu ya Ben ya. Tapi. Memang sih kayak aku benar-benar dibentuk disitu. Banyak banget kenangan-kenangan baik. Yang alumni-alumni IBS tuh sampai sekarang masih inget tentunya. Pertama tentang dosen. Yang kedua tentang pertemanan yang ada disana tentunya. Yang ketiga tentang apa yang bisa didapat dari IBS. Tentunya pada saat program magang dan lain-lain gitu ya kan. Nah dulu pertama kali Venni masuk ke IBS. Tadi kan Venni cerita bahwa taunya dari papa kan. Tapi meyakini bahwa kampus IBS itu bagus tuh. Gara-gara apanya dulu kan. Aku dulu itu karena ini ya. Dia perbankan. Namanya sih keren. Indonesia Banking School. Gara-gara namanya doang. Indonesia Banking School. Kayak sekolah gimana gitu kan. Terus pas datang mau tes kan kita harus tes disana tau. Betul. Terus jalan masuk dari depan itu rimbun. Karena RPPI rimbun kan sampai ke tempat kita. Eh ternyata ada kampus. Eh terus dulu kampus kita dipake syuting tidak sih? Smash. Kering. Masih sering. Smash tuh aku ingat. Cinta Cenat-Cenut. Terus kayak. Oh iya ini di TV ya. Keren ya. Terus namanya juga keren. Kulai disini ya. Mau jadi ceritanya gitu ya. Fan ya. Berarti bukan gara-gara programnya. Berarti dulu gak tau IBS itu apa. Magangnya kayak apa. Gak tau ya pokoknya. Gara-gara keliatannya keren aja pokoknya. Terus mau masuk IBS gitu ya. Terus bapakku juga kan. Lihat IBS bagus. Terus ada temannya juga. Temannya yang anaknya juga kuliah disitu toh. Dari Papua. Jadi bapakku bilang ini kayak sekolah bagus sih. Yang adikku juga kan disitu. Betul. Kemarin kan pas lolos kan sempet foto. Di belakang fotonya Feni. Iya angkatan 2015. Tapi kan. Tapi kan ini dong. Apalahnya satu kebanggaan. Begitu pulang kan di BI kan. Pasti pas begitu pengumuman BI lolos. Pasti kan Papa bangga sekali tuh kan. Ya puji Tuhan. Aku juga sempet gak yakin. Sebelum bisa lolos. Itu heboh banget itu. Pas kita semua temen-temen tau ya. Maksudnya pas kita geng skripsian dulu tuh. Ada Lulu, Hapsari, Fen, Feni, Kika, Sonia, Debbie ya. Pas tau Feni BI, Feni BI. Luar biasa tuh. Keren banget. Itu pas di Papuanya Feni diarak gak? Enggak lah. Itu pertanyaan yang pengen gue tanyain dari dulu, Fen. Enggak. Lucu banget, misalnya harus diharap. Ya iya karena BI, BI. Orang sana ngomong-ngomong orang sana tau BI gak, Fen? Rata-rata sih masih nira kalau BI itu bank umum ya. Tapi sekarang sih mungkin orang mulai ini. Soalnya kita udah banyak tuh. Sudah di Instagram. Kita sering rapat Dewan Gubernur. Kita juga kita sharing. Jadi tugas kita itu apa kayak gitu. Menurut Feni, kalau anak-anak mau milih kuliah tuh harusnya kayak gimana sih? Setelah kita bekerja kan pasti banyak pertimbangan kan? Kalau ternyata kalau mau mulai Tampus tuh harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu. Betul gak sih? Tapi kan kalau pada saat kita dulu kuliah, masih belum kepikiran, sebelum kuliah pasti gak kepikiran dong. Mesti kayak apa, ikut-ikutan teman doang. Atau misalnya kayak Fenny gitu. Yang kelihatan aja keren. Tapi kan misalnya ternyata begitu masuk belum tentu. Kan bisa jadi kayak gitu kan? Nah, begitu Fenny ada di posisi yang sekarang. Itu menurut Fenny, buat pesen ke anak-anak milenial jaman sekarang, Kalau Fenny kalau mau pilih kuliah atau milih kampus atau milih jurusan tuh pertimbangannya apa sih? Pertimbangannya ya, aku dulu pikir masuk marketing karena aku dari awal tuh banyak. Karena teman-temanku bisa sharing, senior-senior kita bisa sharing tau. Jadi aku milih jurusan. Aku kayak dari mulai jurusan kayak dulu kali ya. Aku bener-bener lihat nih, aku sebenarnya cocok di mana. Oh aku suka ngobong. Atau aku mau menantang diriku, Aku pemalu, aku mau menantang diriku supaya aku jadi bisa lebih ngobong di depan orang banyak kayak gitu. Apalagi dulu kuliah kita kan banyak ngobong di depan kan presentasi mulu. Apalagi aku anak marketing. Tapi kalau menurutku sih, kita harus melihat nih kampus ini, dia bisa membawa aku kemana. Aku tujuannya mau ngapain nih. Bisa gak sih kampus ini membawa aku menuju ke ini. Misalnya aku harus lihat programnya. Aku harus lihat ini pendidikannya ada apa aja. Terus bisa gak sih dia memberikan manfaat untuk aku. Kayak manfaat, oh nanti aku mau kerjanya di sini ya. Aku mau ini. Tapi gimana ya? Kayaknya sih menurut aku, kampusnya memang harus bisa, aku mau jadi apa. Aku lihat bro, aku emang harus mempelajari brochure sih menurutku. Supaya melihat ini programnya ada apa saja. Kayaknya aku nanti kalau kuliah, aku cocok di jurusan ini. Atau mungkin kamu udah ngerti nih, kamu orangnya seperti apa. Kayaknya aku nanti cocok marketing. Atau kamu pengen berubah kayak aku. Aku dulu gak berani ngomong di depan orang. Aku pengen berubah. Jadi kayaknya ada jurusan marketing, aku cocok. Kayak gitu. Dan juga mungkin sih kita bisa melihat dari testimoni ya. Testimoni orang yang kuliah di situ. Atau mungkin kan biasa dari kampus-kampus sekarang, sudah ada marketing kita bisa lihat. Oh ini lulusannya bisa jadi apa. Itu bisa menjadi perbandingan untuk kita. Untuk menentukan kita mau kuliah di mana. Itu ya, Fen. Tapi menurut Fenny, kuliah itu harus ikut-ikutan teman atau harus nentuin dari diri sendiri? Kalau dulu SMA, kita masih bareng teman kemana-mana kan. Tapi kalau kuliah itu jatuhnya kita lebih individual. Menurutku ya. Karena tugas kita itu, kadang mengontek juga udah gak enak. Udah bukan jaman SMA, yang kesana kemari bareng-bareng gitu kan. Kita harus bisa mandiri kayak gitu. Jadi menurutku, ketika harus milih kampus ya, kita harus benar-benar lihat dan harus tahu aku mau apa. Aku kemudian hari, apalagi zaman sekarang itu gadget, informasi dari manapun kita bisa dapat. Aku yakin anak-anak sekarang itu bisa mencari informasi yang dia butuhkan dan bahkan mereka udah bisa tahu ke depannya, planning yang ke depan, aku mau jadi apa ini. Jadi kayaknya dengan brosur, informasi yang didapatkan itu, bisa membantu masing-masing orang ya, untuk bisa menentukan kuliah di mana, apalagi dengan anak-anak sekarang. Oke. Berarti nyambung sama kata-katanya Almarhum Pak Atman ya, Fene. Pertama, kita harus keras sama diri sendiri supaya keadaan di sekitar kita itu melunak. Kalau kita terlalu runak sama diri kita, bahkan keadaan yang di sekitar kita akan keras pada kita. Benar. Itu good quote dan penutup untuk malam ini. Terima kasih Fene Katimko. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa ngebantu adik-adik kelas kita buat milik kampus yang sesuai sama pilihannya. Benar gak sih Fene? Jangan lupa loh. Benar. Kalian dikerasin, itu bukan berarti kalian dibuat susah. Tapi kalian dididik untuk menjadi sesuatu yang lebih terbentuk dan jadilah orang yang lebih baik. Setuju gak sih Fene? Ya, setuju. Setuju ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.